Teman-teman ini adalah larutan induk Supernasa Jadi satu botol penuh Supernasa Kita masukkan ke dalam air ini Jumlah air yang kita gunakan adalah sebanyak 3 liter Nah tujuan kita adalah membuat larutan induk ini Yang pertama adalah agar proses pelarutan daripada Supernasa ini lebih cepat Karena Supernasa ini ketika kita gunakan secara langsung Atau kita encerkan di dalam air secara langsung Ini pasti akan ada yang sebagian tidak larut atau mungkin belum larut seperti itu Oleh karena itu kita membuat larutan induk Kemudian kita rendam setidaknya adalah satu malam untuk perendamannya Kemudian dengan kita rendam ini Maka Supernasa akan larut dengan sempurna Sedangkan yang kedua adalah untuk memperhemat pemakaian Supernasa ini sendiri Jika biasanya dalam kita menggunakan Supernasa ini Satu botol ketika kita gunakan itu hanya bisa untuk 200 liter air Tetapi jika kita buat larutan induk seperti ini Maka akan menjadi 4 kali lipat daripada sebelumnya Karena ya tadi proses pelarutannya sudah baik Sudah sempurna Sehingga dalam dosis yang sedikit itu nanti akan bisa bermanfaat Untuk lebih banyak lagi tanaman Oke sekarang kita akan praktekan bagaimana cara membuat larutan induknya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Dan setelah jadi larutan induk seperti ini Maka untuk aplikasinya Setiap 30 liter sampai 50 liter air Maka dari larutan induk ini kita membutuhkan sekitar 200 cc Dari larutan induk Supernasa ini Atau bahasa mudahnya Setiap 200 cc dari larutan induk Supernasa ini Bisa kita aplikasikan untuk 30 sampai 50 liter air Oke kemudian seperti ini teman-teman Untuk cara pengaplikasiannya Kita ambil sebanyak 200 cc Ini 200 cc Sudah saya ukur tadi teman-teman ya Oke seperti ini 200 cc Untuk 30 sampai 50 liter air Tapi saya disini menggunakan air 30 liter teman-teman ya Bukan 50 liter Akan tapi jika teman-teman ingin menggunakan 50 liter Itu masih bisa Maksimal 50 liter Kemudian agar semua tercampur Maka airnya jangan dipenuhi dulu Nanti setelah kita masukkan Supernasanya Baru kita penuhi seperti ini Kemudian kita aduk teman-teman Agar semua air ini tercampur dengan Supernasanya tadi Teman-teman bisa lihat Dengan 200 cc saja Maka sudah bisa merubah warna air Menjadi sedikit lebih hitam Ketika warna air ini sudah berubah Maka Supernasanya ini sudah menyatu dengan air Nah kemudian setelah ini teman-teman Untuk aplikasi ke tanamannya Kita juga akan praktekan Untuk pengaplikasian ke tanaman Teman-teman bisa menggunakan sprayer Akan tetapi saya sarankan Untuk Supernasanya ini Dikocor saja teman-teman Walaupun disemprot ini juga bisa Kedaun teman-teman ya Akan tetapi Saran saya adalah Dikocor saja Untuk pemakaian Supernasanya Biasanya banyak yang komentar Kalau dikocorkan Itu memakan waktu yang lebih lama Nah sekarang ini sudah ada alat kocor Yang mempermudah untuk Pengerjaan kita Atau kalau memang jumlah tanamannya Tidak terlalu banyak Bisa dikocorkan secara Perlahan ya Mungkin satu gelas Pertanaman seperti itu Kalau mungkin tanamannya hektaran Teman-teman bisa menggunakan Alat kocor Yang biasanya banyak disediakan Di toko-toko pertanian Oke Sekarang kita akan aplikasikan Untuk prakteknya ke tanaman Kita ambil Satu Ember ini Suatu contoh teman-teman Kita ambil contoh Tanaman porang ini teman-teman Jadi setiap satu Batang tanaman porang Atau tanaman yang lainnya 200 cc Ini bisa Untuk dua tanaman Jadi pertanaman Ini sekitar 100 cc Teman-teman Seperti ini kita kocorkan Di bawah batang tanaman Nah jika cara seperti ini Mungkin terlalu lama Untuk teman-teman praktekan Maka bisa menggunakan Cara lain Misalkan Dengan menggunakan Alat kocor Atau cara lain Sesuai dengan Penuhan Anda masing-masing Kurang lebih adalah Seperti ini Jadi tidak harus Sama Proses dengan Apa yang saya lakukan Ini hanya suatu contoh Untuk Menyederhanakan Suatu cara Jadi untuk pengembangannya Nanti silahkan Dikerjakan sendiri Seperti apa Agar mempermudah Dalam Anda Mengerjakannya Kalau Anda Mungkinlah hanya Sampai 5 hektare Kemudian menggunakan Cara yang seperti Saya lakukan ini Ya Saya pun juga yakin Akan Menguras waktu ini Teman-teman ya Makanya Silahkan dikembangkan sendiri Caranya Agar mempermudah Dan mempercepat Dalam Anda Mengerjakannya Kemudian yang mungkin Anda tanyakan Adalah Bisakah dicampur Dengan pupuk Yang lain Misalkan pupuk kimia Atau pupuk organik Yang lain Atau fungisida Seperti itu Maka saya jawab Bisa Misalkan Anda Ingin melakukan Pemegukan Dengan menggunakan Larutan induk supernasa Yang sudah kita Aplikasikan Seperti ini Kemudian ingin Sekalian dengan Memberikan pupuk kimia Agar Mempersingkat Pengerjaannya Itu juga bisa Tinggal masukkan Aja pupuk kimianya Atau mungkin bisa Diaplikasikan Dengan Glio Tinggal masukkan Aja glionya Ke sini Atau Dimasukkan Kedalam Larutan induk Ini juga bisa Kan tetapi Jika teman-teman Aplikasikan Dengan pupuk kimia Maka Sebaiknya Glio ini Tidak usah Digabungkan Jadi untuk Glio itu Kalau bisa Itu hanya Diaplikasikan Dengan pupuk organik Saja Karena nanti Ketika kita Aplikasikan langsung Dengan bahan kimia Mungkin kualitas Daripada Glio itu sendiri Akan Menurun Seperti itu Sehingga nanti Untuk kinerjanya Di lahan Akan kurang maksimal Oke Teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika video ini Bermanfaat Silahkan di-share Agar yang lain Juga tahu Dengan apa yang kita ketahui Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Dan selamat beragro-gumplai Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi